Untuk kamu yang berzodiak gemini, selamat datang di channel ini. Semoga kamu sehat dan tentunya kamu selalu bahagia. Dan ini readingannya umum ya, bisa saja resonate ke kamu atau hanya beberapa saja dari kamu di sini. Oke, untuk kamu umum, di sini memang kamu ingin selalu membahagiakan orang lain sepertinya. Tidak apa ya, jika kamu ingin menyenangkan orang lain, tapi kamu harus ingat, tentukan batas kamu ya. Karena tidak selamanya membuat senang orang lain itu adalah tugas kamu. Sebaiknya sebelum membuat senang orang lain, kamu harus pastikan diri kamu itu bahagia terlebih dahulu ya. Asmara untuk kamu yang single, Di sini pengalaman pahit di masa lalu kamu itu bisa jadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kamu. Dan kamu harus lihat pengalaman pahit itu dari sisi baiknya. Dan jangan sampai hanya melihat gagalnya hubungan kamu di masa lalu dari sisi buruknya saja ya. Ini hanya akan membuat kamu terluka dan takut untuk memulai suatu hubungan asmara yang baru. Dan untuk kamu yang berpasangan, merencanakan waktu di akhir pekan ini bersama pasangan kamu, seperti traveling atau mengunjungi tempat-tempat baru, itu dapat membuat hubungan kamu dengan pasangan lebih erat lagi ya. Selain itu, dengan waktu ini, kamu dan dia itu dapat menciptakan momen yang manis, yang dapat kalian ingat atau kalian kenang bersama begitu. Untuk karir kamu, dimanapun kamu bekerja, pasti ada potensi seseorang tidak menyukai kamu atau iri dengan kamu di sini. Jika ada rekan kerja yang iri karena apresiasi yang kamu terima dari atasan kamu atas hasil kerja keras kamu, itu tidak perlu kamu hiraukan ya. Untuk keuangan kamu, di sini mulai berinvestasi dengan benar ya, walau dengan nominal yang sangat kecil, itu akan membantu kamu di masa depan nanti ya. Dan kondisi keuangan kamu saat ini masih dibilang stabil ya. Oke, sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Terima kasih telah menonton!